Dari semua ahli yang harus memang diperiksa. Jadi yang periksa adalah ahlinya. Artinya dari pihak kepolisian hanya ingin meriliskan bahwa itu benar atau tidaknya gitu? Betul. Jadi kita memang semua diperiksa, fakta itu harus dibaca oleh ahlinya. Tidak sembarang orang bisa. Karena memang itu tugas dari ahlinya. Penyidik hanya mengumpulkan barang bukti dan memeriksa saksi-saksi. Keterangan yang memperjelas kasus yang dilaporkan. Tapi hasil visum sementara sudah merujuk ya Bu ya? Untuk pemanggilan EFA itu hasil sementara visum itu sudah merujuk laporan yang kita beri. Jadi dungan yang dilaporkan ya Bu? Ya jadi saksi terlapor setelah kita memeriksa saksi-saksi. Kemudian juga barang bukti yang ada. Ini memang kita sudah menjadwalkan waktu dekat untuk memeriksa saksi terlapor. Yaitu PA. Minggu ini? Minggu ini. Apakah korban ini nanti pemeriksaan akan di sini atau di rumah mana? Nanti kita lihat. Jadi kita lihat situasi dan kondisi dari LM. Jika memang kita bisa memeriksa atau memintai keterangan di Polis Jakarta Selatan, kita lakukan di sini. Tapi memang jika memang kendala atau situasi kondisi, kita bisa memeriksa di rumah aman. Itu sebelum terlapor atau sudah terlapor pemeriksaan? Setelah kita mendapatkan hasil visum, kita juga harus memeriksa dari saudara LM. Jadi hasil visumnya akan baru ketahuan secara detail? Semua secara global besok. Karena memang ada hasil LEM yang harus kita dapatkan juga. Jadi dengan LM sendiri komunikasinya seperti yang bukan, LM sekarang di rumah aman. Nikita sendiri pernah gak sih berkomunikasi langsung dengan Loli di rumah aman? Jadi untuk LM, LM itu mengecek keberadaan dari putrinya ya. Jadi memang LM ini memang orang tua yang betul-betul sangat peduli dengan anak. Jadi rekan-rekan yang kita doakan saja, mudah-mudahan antara ibu dan anak nanti bisa kembali seperti semula. Artinya rumah aman ini memang dari Nikita sendiri yang memilih. Betul, betul. Jadi untuk saudara LM, saudara LM yang meminta untuk menitipkan saudara LM ke rumah aman. Karena di sana juga ada terapi dari psikologi, ya itu emang semuanya memang ada di sana. Perbaikan, ya jadi semua-semua rehak pun ada di sana. Ada penjagaan juga di sana pun? Ya di sana, di sana memang ada. Karena memang di sana kan tempat telah, ya pengobatan untuk perbaikan. Nanti, kemarin Nikita sendiri bilang bahwa kondisi Loli sudah mulai membaik. Betul. Sudah bisa dianjak. Betul. Ya kalau untuk sementara ini memang diharapkan untuk saudara LM membaik, ya. Membaik. Jadi setelah hasil kesempatan, setelah di jadual semuanya, apakah akan langsung Anda tindakan buat rapor nanti? Ya memang kita sudah menjadwalkan. Jadi kita sudah menjadwalkan untuk PA, ya, VA sudah dijadwalkan untuk meminta keterangan dari VA. Sebagai saksi terlaku. Sudah ada berapa saksi yang dipiksa? Sudah sembilan. Dengan yang hari ini? Hari ini berarti sebelas. Sebelas itu saksi. Di antaranya siapa saja? Fans, teman. Iya, fans, teman. Kemudian di apartemennya, ya kan? Jadi semua jadi yang melihat dan menengah. Dari teman, kemudian juga laporan fans. Ada tambahan saksi lain dari pelapor? Jika memang ada, pasti kita meminta keterangan. Oke. Terima kasih. Oke ya. Oke ya.